Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Latifa, saya akan menceritakan secerita saya yang berjudul Selamatkan Bumi Kita. Kemana perginya sampah kita? Ya, betul sekali, TPA, atau Tempat Pemrosesan Akhir. Di TPA kita yang di Bantar Gebang telah mencapai ketinggian 20 hingga 30 meter di atas permukaan tanah. Tinggi sekali ya, teman-teman. Bahkan, di laut pun sudah ditemukan plastik. Sehingga hewan-hewan yang ada di laut bisa saja memakan plastik yang membahayakan kehidupan mereka. Tentunya sangat mengancam biota laut kita yang ada di sana. Bahkan benda-benda yang sering kita pakai, seperti sudotan yang tersangkot di badan kura-kura ini. Kapan ya terurainya sampah kita? Botol plastik, air minum, terurai selama 450 tahun. Wow, lama sekali ya, teman-teman. Sedotan plastik terurai selama 200 tahun. Kantung plastik yang sering kita pakai terurai 10 sampai dengan 20 tahun. Yuk, teman-teman, waktunya kita mengurangi sampah plastik. Yaitu dengan cara mencegah plastik sekali pakai. Mengganti kantung plastik dengan tas kain, yuk kita hitung sama-sama. Ada satu, dua, tiga, dan empat. Dan bisa memuat banyak lagi loh, teman-teman. Yuk, kurangi botol air sekali pakai dengan memakai botol air minum yang ada di rumah. Yuk, beralih ke sedotan pakai ulang. Seperti sedotan stainless steel ini. Lebih hemat dan higienis. Teman-teman juga bisa memilah sampah organik dan non-organik. Dan sampah-sampah plastik ini, yang disebut anorganik, setelah dipilah, sampah bisa disalurkan ke bank sampah terdekat. Terima kasih, teman-teman, telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, teman-teman.